Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja ya. Dalam video kali ini, saya akan bercerita tentang Oda Ding yang lagi viral saat-saat ini. Sebelum mendengarkan cerita, yuk jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar konten ini semakin berkembang. Lucunya, nama Oda Ding ada sejarahnya lho. Di masa kolonial Belanda, roti adonan terigu campur gula ini belum bernama. Konon, salah satu anak dari keluarga Belanda itu meminta ibunya untuk membelikan jajanan. Nah, ketika melihat kue yang diinginkannya, anak itu menunjuk-nunjuk ke penjual. Lantas, si ibu berkata dalam bahasa Belanda, Oda Ding, yang artinya O yang itu. Gara-gara video pendek Mang Oleng, roti goreng asal Bandung jadi viral beberapa waktu belakangan ini. Semuanya penasaran dan pengen nyobain Oda Ding Mang Oleh. Oda Ding yang enak adalah Oda Ding yang tidak terlalu berminyak. Teksturnya tidak terlalu basah saat dimakan. Kering, kering, tapi dalamnya masih lembut. Tidak bau tangih dari minyak lama penggorengan. Oda Ding punya tekstur empuk dan sedikit manis. Cocok dimakan sesaat setelah digoreng dengan teh manis di sore hari atau pas lagi kumpul bersama keluarga. Oda Ding ini mengandung karbohidrat yang banyak, sehingga ketika kita makan satu buah Oda Ding aja kita udah ngerasa kenyang sekali. Apalagi kita bisa makan sampai lima. Nah, waduh, pasti kenyang sekali. Karena nama itu unik dan lucu, nama jajan ini pun disebut Oda Ding. Dari kejadian si anak kecil Belanda ini. Dan Anda pun bisa membeli Oda Ding di kaki lima-kaki lima, di pinggir jalan, di kota-kota, di daerah Bandung, di daerah Cikarang, di daerah kota-kota lainnya juga banyak. Bahkan di Medan atau di mana. Nah, cuma nama-namanya aja yang berbeda. Terkadang yang dimaksud adalah sama barangnya, tapi namanya beda. Dan menurut aku ini Oda Ding ini ya mungkin ya sama seperti kayak bulang-bulang, bulang-baling ya. Atau semacam galundeng lah, cuman agak beda-beda sedikit. Barangnya sama, cuman namanya beda-beda di setiap daerah. Ya, mungkin cuman bisa bercerita seperti ini saja. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Semoga konten ini bermanfaat. Menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax